Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke video kali ini membahas tentang Gimana caranya live stream Di Shopee affiliate ya menggunakan OBS Kenapa OBS karena Tahu sendiri ya kalau kita live stream di Shopee Kalau pakai handphone itu Burik hasilnya meskipun koneksinya kenceng Tetap jatuhnya burik Jadi biar bisa tembus ke 720p Itu caranya bisa pakai OBS OBS itu apa sih Open Broadcast Software Ini teman-teman bisa langsung download aja di website-nya OBSproject.com gratis ya Nanti silahkan download sesuai dengan operating systemnya Mau Windows, Mac OS, Linux Oke langsung caranya aja ya Untuk live gimana Jadi teman-teman silahkan Buka website namanya ini ya Alamat domainnya di live.shopee.co.id Garis miring PC Garis miring setup Seperti itu ya Nanti silahkan di upload dulu untuk thumbnailnya Misalkan kalian mau thumbnail apa Ini thumbnail buka saya sendiri aja Terus judul live streamnya apa Judul live streamnya misal Ini beneran saya mau live beneran nih Jadi alat Bebas ya untuk judul ya Konten Nah gini aja ya Biasanya saya isi kata kunci Di situ Terus tinggal tambahkan produk Ya untuk kali ini saya mau live sebagai affiliate ya Jadi teman-teman yang sebagai seller Nanti bisa ngambil dari toko saya ini Terus kalau pengen jualan produk dari Orang lain atau affiliate Nanti silahkan Kalian tambahkan dulu produk-produk yang mau dijadikan Mau dimasukkan ke live Dengan cara dimasukkan ke menu favoritnya Ya untuk masukkan produk ke favorit Simple ya Kalian tinggal buka aja Aplikasi Shopee Terus kalian buka produknya Mana yang mau dimasukin Contoh saya mau masukkan TWS ini Tinggal klik yang logo love ini Favorit ini ya Dah Nanti udah bisa langsung ditambahkan di saat live Oke ini produk yang udah ditambahkan tadi Ini akan saya masukkan ke live Sayangnya gak bisa diurutin disini ya Gak ada model template seperti disebelah Nah ini saya urutin aja yang TWS Saya masukkan dulu Biar agak rapi TWS masukin dulu Saya kalau pas live itu Menambahkan produk agak rapi ya Apalagi belum ditambahkan ke favorit Oke selanjutnya saya masukkan untuk Alat konten yang tripod 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 dan holder input Jadi biar lebih rapi Oke baru mikrofon Selanjutnya lampu studio Dan powerbank Oke 30 aja ya Klik konfirmasi Nah ini produknya udah ada ya Nah terus tinggal disusun disini juga bisa Kalau mau dirapikan lagi ya Tapi ini udah oke ya Langsung tak gas aja Ini mau kalian latihan dulu Atau langsung Ngetes ya Tapi kalau ini karena live nya Harus pake stream key Dan harus langsung bener-bener live Harus pake yang normal Kalau test nanti gak ada stream key nya Stream key itu apa Nanti biar bisa di live in Pake OBS ya Terus klik lanjut Oke maka teman-teman Sudah dapet kode stream key nya ya Oke selanjutnya Kita setting dulu untuk OBS nya Ini saya setting dari awal Jadi teman-teman biar gak bingung Ini saya buatkan Scene baru ya Oke misalnya ini Shopee Live Oke Nah pertama kalian tambahkan dulu Untuk source nya Jadi untuk live di OBS Ya nanti untuk tampilannya mirip-mirip ya Nanti silahkan perhatikan Di bagian tab-tab nya ini Ya mungkin Ada beda beberapa posisi Seperti itu Selanjutnya tambahkan Source atau sumber Jadi ini untuk Menambahkan suara Gambar Video itu dari sini ya Nah sebelum menambahkan gambar Atau video Ini kalian harus setting dulu Untuk canvas nya ya Jadi canvas itu seperti Ukuran layarnya Jadi dipastikan sama ya Tegak Ukuran 19 banding 6 Sesuai dengan Resolusi di handphone Jadi nanti masuk ke menu Pengaturan Terus masuk ke menu Video Nah untuk ukurannya Silahkan dirubah ya Ke aspek 9 banding 16 Jadi 9 Jadi untuk di handphone itu Rata-rata resolusinya Seperti ini 1080x1920 Atau kalau yang lebih kecil Ya 720 juga bisa Untuk outputnya Biasanya Kalau terlalu tinggi itu Sering error Jadi saya biasa pakai yang 720x1280 Oke tinggal klik terapkan Klik OK Jadi output itu nanti Hasil keluarannya Kalau yang resolusi dasar itu Yang dibagi sini Canvas nya Selanjutnya sekalian Di setting untuk Stream key nya Dimasukkan dulu ya Klik yang streaming ini Nah silahkan nanti Dimasukkan untuk Server dan kunci stream nya Di sini Nah tadi stream key nya Udah dapat ya Ini di copy Terus masukkan ke OBS Klik sini ya Oke selanjutnya Di bawahnya Kode kunci nya Masukkan ke sini Oke Oke Jadi nanti Kalau mulai live stream Nanti otomatis Di shopee juga akan live Oke sekarang tambahkan dulu Untuk videonya Atau gambarnya Ya berhubung Webcam nya dipakai ya Saya akan pakai Handphone dan biasanya juga Kalau live stream juga pakai handphone Karena resolusinya lebih Oke ya lebih bagus Untuk bisa menampilkan Kamera handphone Di OBS Itu harus pakai Aplikasi tambah Namanya Irony Webcam Saya biasanya pakai Irony Karena yang paling ringan Paling gampang untuk setting nya Nah kita buka Aplikasinya Irony dulu Serta kalian install Di komputer Jadi silahkan Dicari namanya Irony Webcam Nah nanti silahkan Di download ya Ini kalau untuk yang Di handphone Nanti download disini Terus kalau yang Untuk di PC nya Pakai yang ini ya Oke Ini berhubung Saya udah download Ini saya buka dulu Aplikasi Irony nya Oke ini saya buka dulu Terus jangan lupa Di handphone juga dibuka Seperti ini Nah Nanti dia akan otomatis Terkonek ya Dengan cara apa Setting nya tinggal Dikonekkan aja Ke koneksi wifi Yang sama Seperti itu Nah nanti tampilnya Seperti ini Oke selanjutnya Kita tambahkan Ke OBS Nanti tinggal Klik yang plus Terus pilih yang Perangkap penangkap video Oke misalnya Kita nama ini Irony Webcam Klik ok Nah ini silahkan Diganti ke Irony Webcam Oke ini udah muncul ya Di bagian atas Nah biar posisinya pas Kita putar dulu Kayak gini Terus digedein Oke ini jadi full Tampilannya Oke karena koneksinya Tadi kurang sip ya Akhirnya saya ganti Ke pakai USB Ini ada dua opsi ya Tadi bisa pakai wifi Bisa pakai USB Nah ini kalau pakai USB Malah ya Bisa lebih lancar ya Karena kelebihannya Kalau pakai kabel itu Lebih Minim delay Oke ini bisa langsung Digas ya Terus tambahkan Satu lagi Untuk suara Jadi suaranya Tetap pakai mikrofon ya Ini saya mau tambahkan Mikrofon Klik plus Terus pilih yang Penangkap input audio Nah nanti silahkan Pilih misalnya Ini saya pakai Punyanya Fantech Leviosa Nanti kalau mau beli Perlengkapan-perlengkapan Untuk konten Ada ya Di deskripsi video Leviosa Oke Test 123 Oke terus Untuk perangkatnya Dipilih ya Sesuai mikrofon Yang saya pakai Ini pakai Punyanya ini Fantech Leviosa Klik oke Test 123 Ini harusnya Sudah masuk ya Ini sekaligus Saya mau Test ya Kita coba Transisikan dulu Oke Ini hasilnya ya Jadi nanti kalau pas Pas dipakai Lev seperti ini Ini saya pakai Kamera belakang Jadi biar gambarnya itu Lebih oke dan fokus Jadi kalau buat Sebelum produk itu Bisa lebih oke ya Bisa lagi Kelihatan detail Ya meskipun pakai Handphone Xiaomi Kalau pakai kamera belakang Oke ya hasilnya Dibanding pakai Webcam Nah ini Saya cek ya Nah untuk Mikrofon Levelnya ini Sudah kelihatan Mikrofon Nah kalau biar Tidak terlalu Breeze Kencang banget Ini bisa diturun Jadi maksimal Volumenya Yang di maksimal Di kuning Biar enak Nanti didengar Test 123 Berarti sudah masuk Ini sudah bisa Mulai untuk live Oke kita coba Untuk live Saya akan lihat Bantunya pakai Akun yang lain Oke untuk mulai Live streaming Kalian bisa langsung Mulai klik live Di OBS Oke untuk mulai Live streaming Langsung klik yang Mulai live stream Di bagian Di alaman browser Live.co.id Tadi ya Klik mulai live stream Oke selanjutnya Kita mulai di OBS Harusnya OBS dulu ya Baru tadi Buka di browsernya Oke klik yang Mulai streaming Oke harusnya Sudah bisa connect ya Nah ini sudah bisa Nge live ya Kita cek Untuk di Shoppingnya Ini produknya Sudah dimasukkan Tadi disini Oke Jadi kalau mau Di up Atau di pin Itu tinggal klik yang disini ya Inilah kelebihan Pake OBS Jadi kita Tidak usah Pencet-pencet Di handphone ya Kita terpasang Harus deket sama Inputnya Ini bisa langsung Klik yang disini Misalnya saya mau spill Untuk produk pertama Yaitu Haset dari Akome Haset emote Dengan suara Oke gitu ya Nanti bisa Dispill disini Nah nanti Contoh tampilannya Seperti ini ya Tuh ini kalau buat Dispill-spill produk Seperti ini Ya cukup oke ya Yang penting Lighting kalian Yang bagus juga Jadi biar Gambarnya juga bisa Lebih jelas Mantep ya Udah kayak pake mirrorless Seperti ini cuman pake Input Kita cek untuk di Input Untuk live streamnya Apakah udah jalan beneran Nanti untuk komentar tuh Ada di bagian atas Ini ya Di komentar sini Oke disini udah Mulai live ya Saya pilih live nya Oke ini ya Udah nge-live ya Silahkan lihat di layar kecil ini Ini udah live jalan beneran Coba saya akan Pin produk Oke ini ya Udah nge-live ya Langsung klik yang Daftar produk Pin yang paling Misalnya untuk TWS Yang harga 200 ribuan Dengan suara bass Bisa di Connecting ke handphone Dan bisa diatur equalizer nya Oke jadi kayak gini ya Oke untuk di awal Itu memang agak sepi ya Tapi setelah beberapa Mereka nge-live Ini udah Sekitar 18 menitan Ini langsung banyaknya masuk Bahkan langsung ada yang cekot nih Padahal belum saya Spill produknya Nah sayangnya Kalau nge-pin produk tuh Ripet ya Ini harus dimasuk Dibuka kayak gini Akhirnya nutup Review kita Makanya kalian perlu Yang namanya itu Handphone yang buat Monitoring kayak gini Jadi biar enak Jadi disini ketutup Oke itu tadi Untuk cara live stream Menggunakan OBS Semoga bermanfaat Nah silahkan Bantu subscribe Buat yang belum Thank you Saya akan lanjut Live Shopee nya Oke semoga Laris ya Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh